Coba Allah belajar, ajari telinga kita untuk ikhlas Ajari telinga kita untuk ikhlas Apa maksud telinga kita untuk ikhlas? Maksudnya, telinga kita ini belajar mendengar sesuatu itu karena Allah Bukan karena kita, bukan karena orang lain Kalau karena kita, kita hanya mau mendengar sesuatu yang menyenangkan hati kita Kalau karena orang lain, kita mendengar orang-orang yang menurut kita, kita respect Menurut kita orangnya keren, kalau misalnya orangnya kita sebel, kita gak mau dengar Tapi dengarlah karena Allah Kalau karena Allah, asalkan itu kebaikan dan kebenaran Kita terima dari siapapun, dari musuh sekalipun Apa kata Nabi? Terimalah kebaikan walaupun keluarnya dari mulut seorang budak Hamasyah Artinya, bukan karena siapa yang ngomong Bukan seperti apa ucapannya, tetapi intinya adalah kebaikan Dengarkan saja Dan itu bukan mengkritik kita, itu justru sesuatu yang baik buat kita Nahnu ahakku bihada Kaum muslimin lebih berhak menerima kebaikan ini daripada orang lain Sehingga terima kebaikan itu dari siapapun Gak boleh sombo Jangan sampai kita melingkari kebenaran dan kebaikan Hanya gara-gara kebenaran dan kebaikan itu keluar dari orang yang menurut kita lebih rendah daripada kita Jangan sampai kita menolak suatu kebaikan Hanya gara-gara kebaikan itu ditampakkan oleh orang yang menurut kita gak baik Menurut kita gak baik Padahal belum tentu menurut Allah kayak gitu Jangan sampai seorang istri menolak nasihat dari suaminya Yang menurut istrinya, suaminya belum menjadi seorang suami yang solih Jangan sampai seorang suaminya menolak kebaikan dari istrinya Karena hanya berpikir istrinya belum tahan kepada suaminya Terimalah kebaikan dari siapapun Bahkan dari mulut seorang budak Habasyah Atau dari musuh sekalipun Budak Habasyah itu agamanya bukan agama Islam Budak bukan agama Islam, budak pula dan bukan orang Arab Jadi secara status sosial di masyarakat Arab Itu jauh beda dengan orang Arab, Quraish, Ahlul Bait Tetapi tetap diterima Yang namanya kebaikan dari siapapun juga Kita belajar dari semua orang Kita menerima kritik dari semua orang Gak ada cerita saya seorang guru Maka saya gak boleh dikritik oleh muridnya Bahkan seorang Nabi pun Dikritik oleh para sahabat dan beliau gak marah Siapa sahabat yang pernah mengkritik Nabi? Habis-habisan kritiknya Umar Umar masuk Islamnya belakangan lagi tuh Kalau Abu Bakar masih mending Kalau Khadijah masih mending Ini Umar Yang masuk Islamnya tuh setelah Nabi berdoa lama Baru masuk Islam Yang di masa jahiliahnya pernah minum khamar Dosanya macam-macam Kritik Nabi Ya Rasulullah Keras suaranya di depan Nabi Sampai Allah sendiri yang menurunkan ayat Janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan Rasul Melebihi suara Rasul Tapi Rasul gak marah Allah yang mengajari mereka etika Tetapi Rasul gak jadi baper gara-gara itu Kenapa? Karena kalau itu emang niatnya baik Umar berpendapat bukan karena marah ke Rasul Umar berpendapat walaupun dia gak setuju dengan Rasul Itu pasti karena Allah Umar setuju dan gak setuju Itu karena Allah Kenapa? Karena Umar itu zahir dan batinnya sama Zahir dan batinnya sama Kalau dia zahir gak setuju Karena Allah batin-batinnya juga gitu Gak ada munafik dalam Gak ada di wajhain Tidak ada bermuka dua Di dalam diri Umar bin Khattab Dia orangnya terus terang gitu Sehingga Rasulullah paham banget karakter Umar Ah Umar mah Karena dia gak setuju Pasti gak setujunya karena Allah Bukan karena dia gak enak sama saya Karena dia gak ada masalah sama saya Enggak Pernah Umar dengan Abu Bakar tuh kayak gitu Abu Bakar ngusulin sesuatu Umar bilang Menurut saya gak kayak gitu ya Rasul Baper Abu Bakar Tersinggung gak easy going Akhirnya Abu Bakar bilang Umar Kamu kayaknya seneng banget beda sama saya Kata Abu Bakar Kata Umar Enggak saya emang kayak gini Pendapat saya Tapi kamu selalu membantah saya Enggak pernah sama pendapat kita Ramai itu di depan Rasulullah Akhirnya Turun lagi ayat Ya Ayuhal ladina amanu La tarfa'u aswatakum Jangan lagi kalian bersuara keras Di depan Nabi Bertawad lagi Pernah ngalamin kayak gitu juga sahabat Insaniyatus sahabah Sisi-sisi manusiawinya para sahabat Tapi ketika mereka udah faham Umar pernah dikritik lebih keras dari ini Tapi gak sampai membawa perasaan Ketika Umar jadi amir al-muminin Khalifah Presiden Bayangin Yang mengkritiknya seorang mantan buddhat Bilal Birrabah Ngebantah terus Umar ngeluarin satu undang-undang Dibantah sama Bilal Umar ngeluarin keputusan Presiden Dibantah sama Bilal Pokoknya Bilal ini ngebantah Umar aja terus Sampai Umar bilang ini apa? Kata Umar Ya Allah aku berlindung kepadamu dari Bilal Sampai ngomong gitu coba Saking kerasnya bantahan Bilal kepada Umar Sampai Umar bilang Ya Allah aku berlindung kepadamu dari Bilal Tapi Umar gak marah sama Bilal Cuma udah gak tahan lagi gitu Saking terus menerus gitu Dalam keadaan bertubi-tubi terus menerus Deketan lagi waktunya Terus aja bilang ngebocokin Umar Sampai Umar terpojok banget Sampai Umar bilang Ya Allah aku berlindung kepadamu dari Bilal Ini artinya mereka mah orangnya izi goyeng banget Pernah Umar di depan para jamaah Habis sholat kan zaman dulu mah Presiden dia juga ulama Dia juga imam sholat ya Habis ngimamin sholat Umar berdiri kemudian mengumumkan satu pengumuman Gara-gara ada pengaduan dari salah seorang perempuan Dari seorang laki-laki Yang ngadu dia jomblo Udah tua masih jomblo Ditanya sama Umar Kenapa kamu masih gak jomblo? Kamu jomblo visabilillahnya Istiqomah dan Al-Latif ya gitu Kata dia Enggak saya emang gak jomblo Bukan yang gak mau nikah Bukan terlalu selektif Tetapi mahar-mahar perempuan Sekarang mahal-mahal Wahai Amir al-Muminin Saya bukan orang kaya Gak sanggup membayar mahar perempuan Walaupun hadisnya sebaik-baik perempuan yang paling murah Maharnya tetapi namanya manusia Kadang-kadang Menganggap dirinya Ah saya kan keren Jadi mahar saya mah 2 miliar gitu misalnya Saya aja suka bercanda sama istri saya Karena bercanda doang sih gak serius Anak saya menurut saya adalah Bidadari saya Apa my angel gitu Jadi saya bilang ke istri saya Nanti mahar dia tuh paling murah 4 miliar ya Saya 3 miliar Kamu setengah miliar Dia setengah miliar Jadi saya dapat 3 miliar gitu-gitu Jadi dicandain Maharnya mahal-mahal Kalau teman-teman pergi ke Mesir Orang Mesir tuh rata-rata nikahnya di atas 35 tahun Kenapa? Sukses dulu baru bisa nikah Saking mahalnya mahar orang Mesir Makanya saya gak punya istri orang Mesir Maharnya yang mahal banget Apa maharnya? Harus punya satu bungalow Mobil Kemudian emasnya itu sampai ditaruh dari ujung Pergelangan tangan itu sampai di Siku tangan Penuh berapa kilogram? Setengah kilo, setengah kilo Ngadulah nih seorang sahabat ke Umar Ya Amir al-Muminin Sekarang maharnya terlalu mahal Dan segala macam Saya tidak bisa menikah Akhirnya Umar menjadi marah Karena dia presiden ya Tinggal ngubah hukum aja Ketika dia sesesol Dia katakan Wahai kaum muslimin Mulai sekarang saya akan buat peraturan Bahwa mahar tidak boleh melebihi sekian dinar Siapa yang selama ini Maharnya sudah melebihi sekian aturan yang saya buat Maka kembalikanlah kepada laki-laki yang membayar mahar Sebutlah misalnya satu dinar Siapa yang selama ini dapat mahar lebih dari satu dinar Maka dia kembalikan sisanya kepada suaminya atau laki-lakinya Seorang sahabat mengangkat tangan perempuan Dari belakang Dan itu kelihatan Artinya masjidnya masih belum ada pembatas Baru ada pembatas masjid di zaman Masjid dalam Islam itu akhir-akhir ini Dulu di zaman rasul, di zaman sahabat Nggak ada pembatas laki-laki dan perempuan Hanya perempuan agak kebelakangan Biar beda dengan laki-laki Lalu dia mengangkat tangan Umar mengatakan ada apa? Dia mengatakan Ya Amir al-Mu'minin Bagaimana engkau akan mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan Al-Quran? Gimana maksud kamu? Allah berfirman dalam Al-Quran Setelah kamu memberikan mahar kepada istri-istrimu Janganlah kamu mengambil lagi mahar itu dengan jalan apapun Inginkah kamu mengambil api neraka ke dalam perutmu? Akhirnya Amir al-Mu'minin Dimarahin sama perempuan itu Apa kata Umar? Banyak orang yang lebih fakih daripada Umar bin Khattou Coba, nggak baper kan? Easy going kan? Banyak orang yang lebih ngerti agama daripada saya Yaudah saya tarik lagi, nggak jadi, nggak jadi peraturannya Coba Presiden coba Bisa kayak gitu Namanya kebenaran terima aja Kalau emang kita salah kenapa kita? Mau gaya-gayaan ngakuin aja kesalahan kita Udah akhirnya tarik lagi peraturannya, nggak jadi Sesungguhnya siapa yang mau memurahkan mahar, maka itu baik Yang sudah mahal yaudahlah gitu Jadi kayak gitu peraturannya Jadi nggak tegas gitu peraturannya Awalnya tegas banget, tiba-tiba jadi toleran Siapa yang memurahkan maharnya, maka dia itu kebaikan Siapa yang mahal, nah itu mah terserah Sampai kayak gitu Terjadi lagi di zaman Abdullah ibn Mas'ud Mungkin sebagian ibu udah pernah dengar ceritanya Ada seorang sahabat, saya lupa namanya Dan kalau pun saya ingat mungkin nggak perlu disebutkan juga namanya Karena ini salah satu adegan yang lucu Ada seorang sahabat jadi kayak gubernur gitu di sebuah wilayah Islam Namanya dulu mungkin masih sedikit ulama Jadi dia gubernur, dia ulama juga Masyarakat minta fatwa kepada gubernur Datang kepada gubernur Pak, saya mau minta fatwa Seorang laki-laki dengan istrinya Fatwa apa? Gini pak Saya itu minum susu istri saya Kata dia Terus gimana nih status saya sebagai suami? Apakah jadi terputus sehingga saya jadi anak susu dari istri saya? Coba gitu pertanyaannya Ini pertanyaan Vicky ya, ini bukan vulgar Emang kayak gitu ceritanya? Saya minum susu istri saya Sehingga apakah dengan demikian saya sudah menjadi anak susuan? Kalau jadi anak susuan kan berarti saya udah nggak jadi suami dia lagi Jadi anak susuan Beda statusnya gitu Sahabat ini bingung Akhirnya dia Oh iya, kalau gitu kamu udah jadi anak susuan dia Berarti kalian sudah cerai nih Udah nggak bisa lagi Kalian jadi ibu dan anak Oh gitu ya Iya gitu Kayak seorang ustad ditanya nggak tahu dalilnya Asal jawab aja gitu Udah ya gitu Akhirnya Karena udah dibilang kayak gitu Dia pulang dengan sedih suami istri Ya kita mah jadi anak sama ibu ya Masih mending saya kan adik kakak ini mah anak ibu Statusnya lebih pahit lagi tuh Itu udah sakit banget tuh statusnya Sakitnya tuh dimana-mana gitu Neliat istrinya Dulu manggilnya Manggilnya Yayang Bebek Apalah istilahnya ya Sekarang manggilnya Bu Yana Gitu Kok nggak enak banget tuh Gara-gara salah fatwa Udah difatwain gitu Akhirnya pulang Sedih Udah nggak bisa lagi apa-apain Bukan lagi suami istri Udah sedih banget Tiba-tiba berita ini terdengar Keseorang sahabat di Madinah Dia ahli Al-Quran Namanya Abdullah Ibn Mas'ud Yang hafal satu ujus Hanya dengan sekali dengar Langsung hafal Ilmunya banyak banget Abdullah Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud Mendengar ini Langsung mengatakan Ini musibah Langsung dia pergi ke negeri itu Dia memperbaiki keadaan di sana Dia langsung datang ke gubernurnanya Apa yang sudah kamu fatwakan Kata dia Emang masalahnya apa Ada yang bertanya Katanya Ibu susu dan segala macam Ya emang kayak gitu Nah mana dari kamu Nggak tahu menurut saya sih Kayak gitu Coba Dimarahin sama Abdullah Ibn Mas'ud Di depan pejabat-pejabatnya Di depan pegawainya Di depan orang banyak Dimarahin terus Kata Abdullah Ibn Mas'ud Sekarang kamu umumkan lagi Yang sebaliknya Kenapa Karena Rasulullah bersabda Sesungguhnya Batasan menyusui Yang menjadikan dia anak susunya Itu hanya dua tahun Di atas usia dua tahun Itu tidak jadi lejarah dan daging Udah minum aja sesukanya Nggak masalah gitu Hanya di bawah dua Dua tahun yang berstatus Jadi anak susu Susuan di atas dua tahun Nggak jadi anak susuan Oh gitu Saya nggak pernah dengar hadisnya Makanya jangan berfatwa sembarangan Wah repot kan Diundang lagi semua masyarakatnya Yang udah tau fatwa itu Termasuk orang tadi Wahai kaum muslimin Saya salah Nih jiwa besar nih Seorang pemimpin Easy going Nggak baper Wahai kaum muslimin Saya salah Maafkan saya Sesungguhnya manusia bisa bersalah Jadi ada Ada risen gitu Cari jasifikasi Manusia juga Bisa bersalah Dan mulai sekarang Jangan pernah lagi Kalian menanyakan fatwa Kepada saya Tanyalah kepada orang ini Abdullah Ibn Mas'ud Tidak halal Saya mengeluarkan fatwa Selama orang ini masih hidup Akhirnya orang yang tadi Pegangan tangan lagi Ya kita jadi suami istri lagi Jangan terlalu Ngebawa perasaan Udah kalau emang itu benar Terima aja Akuin saja bahwa kita salah Apa ruginya kita mengakui salah Bukankah Allah Memaafkan kesalahan Yang rugi Kalau kita nggak mengakui kesalahan Kita nggak akan pernah Mengubah kesalahan Kita menjadi kebaikan Maka Solusi yang diajarkan oleh Para ulama tadi adalah Terimalah kebaikan Walaupun dari orang Yang kita benci sekali Mudah-mudahan Kita bisa ngamalin Ilmu yang sedikit ini Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan menjadi orang Yang lebih taat Dan lebih asik Dalam kehidupan Bersama dengan orang-orang Yang kita cintai